kita akan ukur dimensinya sobat-sobat dan kita akan membuat boxnya yaitu box dari akrilik panjangnya 30 cm dan tingginya sekitar 7 cm juga dia mempunyai kita tes dengan war apakah kuat dengan baterai litium ya jadi seperti ini ya kita tes dengan war ya ternyata kuat ya sobat-sobat ya dengan baterai litium Oh jadi seperti ini tutorial cara membuat ini jumpa lagi channel hari PLPS ya salam sejahtera dan sehat selalu untuk sobat-sobat semua jadi hari ini ya saya akan sharing atau berbagi yaitu cara membuat box inverter 2000W ya seperti ini di depan inverternya jadi inverter hf ya high frequency 2000W jadi kita membeli hanya mesinnya saja sobat-sobat ya jadi secara tampilan seperti ini dan mempunyai dimensi ukurannya ya kita akan ukur dimensinya sobat-sobat dan kita akan membuat boxnya bagiannya yaitu box dari akrilik panjangnya 30 cm ya dan tingginya sekitar 7 cm juga dia mempunyai lebar ya lebarnya hanya 15 cm oke simak terus sobat-sobat cara membuat box inverter 2000W HF high frequency ini bagiannya yaitu bagian dari PWM atau driver yang panjang ini dan dibaliknya ya seperti ini PCB dibalik belakangnya dan kalau tampak depan seperti ini sobat-sobat sistem 12V inverter HF high frequency 2000W oke simak terus cara merakit box inverter dengan akrilik jadi boxnya sudah dirancang ya dan dirakit seperti ini box akriliknya dan disini memakai baterai kontrol modul atau LVD dan sudah dipasang yaitu switch on off dan untuk kabel plus minus ke aki oke kita langsung ukur dimensinya ya sobat-sobat ya ya itu dimensi boxnya panjang dan lebar berapa kali berapa ya ternyata panjangnya 40 cm ya dan dia punya lebarnya sekitar 26 cm jadi seperti ini dan sudah dirancang sedemikian rupa sobat-sobat supaya mudah untuk membuka dan memasangnya lagi jadi tampak dari samping seperti ini ya dan tampak di depannya juga seperti ini sobat-sobat menggunakan kipas dua buah kanan kiri dan output AC 220V oke cara perakitannya bagaimana sobat-sobat ya jadi sisi samping-sampingnya seperti ini ya kita bolong-bolongkan di tengahnya untuk udara panas keluar atau lubang angin ventilasinya dan untuk sisi-sisi pengikatnya menggunakan letter L yaitu baut sekitar plat letter L dengan menggunakan baut nomor 6 ya atau nomor 4 jadi dia mengikat secara baik bagus atau kuat nah jadi seperti ini sobat-sobat bautnya ya simak terus jadi kita akan pasang inverter yang tadi ya yang LF yang HF low high frequency dan ini kabel-kabel dari kipasnya sudah kita rakit kita akan langsung pasang dengan menggunakan yaitu menggunakan seperti ini sobat-sobat di bagian bawahnya lanjut terus sobat-sobat semua ya jadi visernya sudah bautnya juga sudah masuk ya empat buah ya jadi tinggal kita posisikan seperti ini sobat-sobat posisinya ya jadi sudah tinggal masuk semua mesin dan mudah untuk membongkar kita pasangnya juga ya jadi tinggal kita masukkan seperti ini sobat-sobat dan kita pasang bautnya ya bautnya baut sekitar nomor 6 untuk supaya mudah memasang ya sobat jadi kita sudah memasang kabel negatif dulu ya dan kabel negatif dari LVD nya atau baterai kontrol masuk ke bagian sini sobat-sobat ya seperti ini ya ya jadi negatif dari LVD masuk ke sini dan kabel positif ya kita masukkan ya seperti ini sobat-sobat jadi positif sudah masuk ya dan negatif sudah masuk langsung kita kasih ring dan bautnya ya seperti ini sobat-sobat ya jadi sobat-sobat ini ya plus minusnya ya sobat jadi sudah selesai ya memasukkan inverternya ke dalam box acrylic jadi kabel semua sudah tersambung ya plus minus untuk ke aki dan untuk LVD atau baterai kontrol sudah masuk oke langsung kita pasang yaitu sisi untuk bagian sampingnya ya ya tampak atas seperti ini kita pasang bagian sisi sampingnya sobat-sobat ya jadi bagian atasnya sampingnya samping seperti ini sobat kita akan pasang ya jadi pastikan pas ya ya jadi seperti ini tinggal kita pasang baut-bautnya ya jadi seperti ini sobat-sobat oke lanjut terus kita pasang baut dan murnya ya sobat langsung kita tes ya karena sudah terpasang dia punya inverter box dari acrylic kita tes pakai baterai lithium sobat-sobat jadi baterainya yang seperti ini ya sudah diatas dan baterai menunjukkan ya 12,5 ya baterainya ya oke langsung kita tes apakah sanggup baterai lithium dengan inverter 2000 watt simak terus sobat-sobat ya jadi seperti ini ya pandangannya ya seperti ini sobat-sobat oke kita on kan ya sudah mulai terbaca ya seperti ini sobat-sobat ya sudah terbaca ya voltase dan dia punya ininya baterai oke kita langsung tes dengan bor sobat-sobat kita colokan ya kita tes dengan bor apakah kuat dengan baterai lithium ya jadi seperti ini ya kita tes dengan bor ya ternyata kuat ya sobat-sobat ya dengan baterai lithium jadi seperti ini tutorial cara membuat inverter inverter 2000 watt dengan menggunakan box acrylic ya seperti ini semoga bermanfaat untuk sobat-sobat semua selamat menikmati